Kalau ada debat agama manapun, debat apapun saya siap hadir dan saya siap membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan bukan... Saya harap Garen Lomindong untuk bisa datang ke tempat kami ke diskusi one by one, membahas tentang ketahanan Yesus ataupun membahas tentang keselamatan, dosawas atau apapun itu dimana temanya satu tema dua arah, satu tema dalam dua perspektif Islam maupun Kristen dan tidak ada sama sekali penggunaan laptop, tidak ada sama sekali penggunaan yaitu internet dan juga tidak sama sekali menggunakan HP dalam menyampaikan argumentasinya maksudnya diskusi yang ada berdasarkan Bebel maupun Al-Quran dan juga data-data eksternal lainnya yaitu buku cetak Nah, menjadi pertanyaannya, mampukah yang bersangkutan menerima tantangan saya? Saya Fahruddin berlokasi di Surabaya, dimana akan kami sediakan tempat untuk diskusi tersebut one by one di Jalan Mayakar Modos 1, Kebonsari, Ketingtang, Surabaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman berjumpa kembali di Bintang Muallaf Channel Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Salam satu Tuhan, Allahu Akbar Sahabat, kaitannya dengan tantangan debat yang dilayangkan oleh Pastor Garen Lumoindong ya Katanya dia siap berdebat apa saja, dimana saja Nah, berikut ada sebuah tanggapan dari Akademik Kristologi Berbunyi demikian Tolong sampaikan at Pastor Gilbert at Gray Fensel kepada salah satu anggota keluarga Anda yang bernama Garen Lumoindong bahwa kami dari umat Islam menantang dia debat offline di Surabaya dan kami sediakan tempat untuk acara debat Islam versus Kristen Kalau ada debat agama manapun debat apapun saya siap hadir dan saya siap membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan bukan Gila Ini yang gila siapa itu Saya tidak tahu apa maksudnya apakah memang dia itu hanya ingin membuktikan ketonan Yesus dimana dia sebagai peserta atau penonton apakah memang dia secara tidak langsung ingin mengajak diskusi khususnya dengan Islam Kristen terkait adanya pembuktian ketonan Yesus menurut perspektif dia tapi jika memang itu maksudnya ingin diskusi silahkan saya harap Garen Lumoindong untuk bisa datang ke tempat kami untuk diskusi one by one membahas tentang ketonan Yesus ataupun membahas tentang keselamatan dosa wasa atau apapun itu dimana temanya satu tema dua arah satu tema dalam dua perspektif Islam maupun Kristen dan tidak ada sama sekali penggunaan laptop tidak ada sama sekali penggunaan yaitu internet dan juga tidak sama sekali menggunakan HP dalam menyampaikan argumentasinya maksudnya diskusi yang ada berdasarkan Bebel maupun Al-Quran dan juga data-data eksternal lainnya yaitu buku cetak nah menjadi pertanyaannya mampukah yang bersangkutan menerima tantangan saya saya Fahrudin berlokasi di Surabaya dimana akan kami sediakan tempat untuk diskusi tersebut one by one di Jalan Mayangkan Umar 21 ke Bonsari ke Tintang Surabaya yang menjadi pertanyaannya apakah yang bersangkutan berani diskusi dengan kami karena sepanjang yang saya ketahui yang bersangkutan belum pernah memiliki jejak digital debat Kristen dengan Kristen apalagi debat dia sebagai Kristen dengan adanya Muslim oleh karena itu saya tunggu keberaniannya jika memang Anda berani dan memang Anda itu sanggup membuktikan ketonan Yesus atau tema apapun dalam dua perspektif Islam maupun Kristen saya tunggu ya kita bacakan juga tanggapan dari netizen dari N Purnomo ABII Kalimantan Bang Ardi udah tek orangnya tapi gak dijawab tantangannya Kang kalau tuh Oten cuma berani pakai asumsi tanpa dalil capek-capekin apologet Muslim aja dari Kang Sarwo Oten modal bacot doang layak dicari dan ditarik buktikan ucapannya yang kuar-kuar dari preman darat tek orangnya lanjut dari Dargo Jumpa Zuma nanti Cicing Nt Jonathan Z dan Zuma itu selalu mempermalukan pendeta lanjut dari debu jalanan kalian jangan meremehkan Yesus bro sia-sia aja kalian hidup di dunia jika kalian menghina ketuhanan Yesus lihatlah Agustan yang kentutin Bible sekarang dia sudah pindah alam nah ini ada komentar dari Kristen ya dijawab lagi oleh Akademi Kristologi itu ngetiknya lagi tidur kah oke lanjut dari Kenzo Gorki satu pertanyaan sederhana saja sudah histeris para pendeta siapa Yesus menurut Yesus dari ceria 55 emang sejak kapan Kristen menang debat dengan Islam dari riang arpak siap makan gratis kali pak dari muhafiz wow keren ini Rik Hanora Halilintar 1402 sudah direspon masalah satu apologet kita Kang Akademik nah kita lihat respon baliknya gimana nih apa sekedar gertak sambal kalau jadi diskusi bagus sih dari Ice biasa pendeta bocil baru lulus sedang semangat semangatnya dari Aden Setiawan Oten kan gak punya nyali lanjut dari Herliah pasti mendebat kitabnya sendiri endless dari seorang Napi Paulus kocar kajir kalau dibawa debat onten dari Vinulyadin ancur teologi kekristenan kalau dibedah secara alkitabiah dari Sungkono Yongjin debat dengan donditan mati kutu apalagi dengan Suma coba saja Esrasoru budi asali aja gak bisa buktikan Musa percaya Tuhan jadi manusia dari Salwani Kaisar mantabang tambah materi perpuluhan dari Rastafari siap hadir mau bukalapak jualan kacang bukan mau debat dari Maguire gak bakal berani apalagi gak dibekali alat elektronik dan internet dari Ahmad Danis jangan sampai debat dengan mu'alaf kami nanti kena mental dari lelaki purba sombong adalah sifat iblis kasih paham pada pendeta 10% itu bang bahwa selama 2000 tahun mereka salah sembah itu akan sesuai tema yang dikatakan si pendeta dari mas bro sudah saatnya kebenaran itu ditegakkan dan Islam akan meletak posisi Nabi Isa Al-Masih pada tempatnya bahwa beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala Islam meletakkan landasan ilmu yang mendasar dari candra efik yang menilai adalah orang yang mau berpikir sehat dan logika dan menerima kebenaran Islam dan dapat hidayah dan mau mu'alaf jangan imani saja dari tokosiswa ya kebanyakan gak berani karena yang mereka lawan adalah Bible mereka sendiri saya Muslim dan baca beberapa versi Bible kesimpulan saya Yesus adalah seorang Muslim dari Trinity I maksudnya pendeta Garen membuktikan Yesus itu Tuhan lewat karya penyembuhan dan mu'jizat yang nyata kalau kamu buktikan mu'jizat Allah subhanahu wa ta'ala gitu maksudnya mosok gak paham nah ini dijawab oleh Akademi Kristologi saya gak butuh penjelasan anda seakan-akan isi kepala anda sama dengan isi kepalanya pertanyaannya apa ia berani debat offline dengan saya dari asnadiyah semua nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam dan juga nabi isa atau yesus semuanya islam kalau kristen memang bukan pengikut yesus tapi pengikut paulus paham ya dari bidadari pak pastor harus hafal bibel dan data jangan dari persepsi sendiri sudah jelas Tuhan tidak beranak dan tidak pula diperanakan dari boy orang khutbah di gereja aja islam ini repot banget ya kenapa memang labiat kalian sudah begitu ya dijawab oleh akademi kristologi menurut kamu itu nadanya pendeta tersebut bersifat tantangan atau himbuan sih dari notri 72 dicari aja orangnya jangan dia keluar-keluar hurani debat kalau memang dia sanggup atau apakah dia lagi pansos dari calon mayat ya biasalah kalau depan jamaatnya garang tapi pas ada yang nantangin eh entah kemana dia dari yakyan ini kan bocah yang minta sumbangan secara paksa sama jemaat gereja sama seperti bapaknya selalu maksa perpuluhan selamat selamat Terima kasih telah menonton!